IP ini ya interface R ini artinya yang connect ya R ini kan nanti sumbernya ya R ini sumbernya kita nyetting IP address IP address ether 1 saya gedein 192 168 sumbernya kan satu kita kita pakainya ini ya pakainya dua ya sumbernya kan tiga T1 ya oke nah kalau sudah langsung ini enggak usah gosah wireless gosah ini gosah dicawangan kita sumbernya dari ini dari ether satu plus IP DNS langsung server 202 134 110 Hai 202 134 0155 di low kalau misalkan nanti mau pakai itu ya oke IP root IP root nah di plus tujuannya kan internet ya tujuannya kan internet berarti nanti gatewaynya kita dapat sumbernya 192 168 31 lain Bridge seharusnya kalau kita buat ngeping ini sudah bisa Hai ping google.co.id nah sudah dapat paham ya cuman bedanya bedanya di sumber aja kalau biasanya kalau yang sebelah kiri sumbernya kan nanti kalau sebelah kanan sumbernya dari tergantung saya nanti ketika ujian mau gimana Oh ya ya saya ngerti pokoknya tempatnya kalau tempatnya nggak stabil ya ya karena sinyal yang digunakan itu 2,4 GHz sinyal itu ada dua nanti 2,4 sama 5 GHz yang stabil itu yang 5 GHz kalau yang 2,4-nya juga beda nanti harganya beda nah kalau sudah yang mau kita turunkan ke internet ini kan Wi-Fi nya WLAN nya Nah kita cawang misalkan kita kasih nama nih wireless advent mode kita kasih nama RT RW net D2 KB oh panjang banget nah disini ada sinyal nih band eh Oh ini yang 2 GHz semua kalau yang ini kayaknya ada yang 5,3 yang ini 2 GHz kita apply ini bisa dikasih password nanti ya sementara di open aja deh apply oke nah sudah emm terus berikutnya biar DHCP ya artinya nanti Android kalian bisa otomatis dapat otomatis IP otomatis kita settingnya di IP DHCP server nah kita di DHCP setup lewat mana tadi WLAN WLAN next WLAN nya belum dikasih IP WLAN nya belum dikasih IP ya IP address plus nah WLAN nya tadi berapa kita dapat internet dari ether 1 ini kalau kalian mau konek ke WLAN sudah bisa ya nih sudah bisa konek nih nah coba IP IP di ACP server kita buat dulu ya WLAN satu Oke coba ya coba kalian konek konek ini belum kita buat RTO internetnya nih coba kalian konek muncul nggak Hai gimana pak yang kelas di dua belom Oh bentar-bentar ini ininya di ap-bridge ya modenya diganti ap-bridge yang wireless-warelsenya diklik dua kali tadi lupa enggak diganti kalau station itu buat nangkap sinyal kalau ap-bridge buat ngelempar sinyal ap-bridge buat ngelempar sinyal kalau station menerus bisa konek ya Nah nanti kalau kita ngeliat misalkan ini dapat IP berapa itu ada di dhcp server ada di list ini ya Nah ini ada tiga orang yang konek siapa aja nih Oh enggak ada namanya ya Nah ini sudah ada tiga orang kalau mau diputus tinggal di blog ini ya enter edele sudah ya terputus sudah di video ini jalan Oh tapi coba menyambungkan Oke nah kita buat hotspotnya sekarang ya kita berhasilnya kalau tadi kan konek langsung bisa nah sekarang kita buat hotspotnya IP hotspot nah tinggal kita buat hotspot setup nah di lewat mana hotspotnya lewat wilan saat kita next next terus next ini ini terus ini terus saja DNS name kabin next nah ini ya passwordnya ya ini password admin kalau kalian mau login misalkan saya kasih nama jember passwordnya next oke nah coba kalian konek lagi nanti buka Mozilla eh buka kromenya pasti minta login dia harus login ya harus konek dulu yang pakai laptop karena Ambil ya lalu saya gitu ya minta-minta konek ya Hai punya laptopnya ya nah kayak gitu ya minta minta konek ya Hai jember-jember apa kenapa bisa admin admin coba konek bisa nggak bisa ya bisa admin j e m er ini dibatis ini bentarnya iya seriusernya ini seriusernya ya seriusernya berapa orang nih 20 ya 20 ini yang konek nih dua orang masih jadi coba saya konek juga ya ini kan ini kan bisa saya lepas ya ini saya lepas saya coba konek ya nih D12 Oh tadi saya ada ip-nya nih saya hapus dulu ip-nya harus sama harus sesuai nanti D2 KB kelas A konek tadi kan tujuh titik ya tujuh titik nah ini ini sebenarnya internet akses udah tapi kalau kita buka-buka nggak bisa dia minta loji hai 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 nah ini minta loji ini bentar nih hai 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 kita dapat IP 7.245 terima kasih Gue masuk foam Siapa naik? Iya Ini foamnya agak muncul ya Gue lancar Lancar sekali Lelah biar Lelah biar Lelah biar Apa sih kamu ini? Gak pilih Pak Kodak mau lalu ya Kodak mau connect pake IP IP nya matikan dulu Gue ini gak mau login ntar Tadi salah ngasih DNS nya kita Seharusnya kab.com tadi tuh Lelah biar Lelah biar Jadi nanti bukanya tuh KAB 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 slash login KAB 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 Ntar ya 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 KAB.com KAB Jember KAB Jember.com Next Password nya Jember Oke Tadi ada di mana ya Sudah Sudah 20 Coba connect lagi Hing KAB KAB Calvary KAB 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 Hai nah ini ya kalau muncul kayak gini ini baru bisa main nah ini baru diklik jangan-jangan ngekliknya terlambat kbjember.com slash login enter nah itu ya kayak gitu ya coba tadi kita salah ngasih nama dns kbjember kbjember.com enggak harus ini aja sih kasih nama tadi itu dns nya kbjember.com admin jember admin jember udah Pak nah itu nah bisa ya co-connection terus interrupt kenapa ini admin jember admin jember Oke sudah ya bisa nih ya Nah kalau kita kalau sekarang sudah bisa lewat ini saya buka winbox nya lewat bukan bukan ini ini lagi bukan apa ini sudah lewat wifi ini sudah nah ini ya itu nanti seharusnya disini ini sudah sudah otomatis masuk sudah jadi ada disini nanti ini otomatis sudah otomatis masuk sementara kayak gini ya RTRW net nya ya nanti seperti apa RTRW net nya kita pelajari lagi pertemuan 10 terakhir gitu jadi ujiannya yang A yang yang A yang A yang kanan yang A yang A yang kanan iya kalau mau login kan kbjember.com itu tadi kbjember.com slash login kbjember.com kok langsung langsung n econ-slidnt temannya.com omda domain, kan demn innya Al! bak Youtube Picen lho pak b一定 classic yg ini yang B kalau nanti yang paling mudah itu yang ya dinamik dynamic 2chain jadi full dynamic Kalau full dynamic kalian kan gak perlu setting IP root, gak perlu setting DNS server Masuknya nanti di, kalian bisa masuk itu dah Di IP, hotspot, di user seharusnya Oh bentar, oh aktif kayaknya, nah disini Kita bisa buat itu Ramdan, kita bisa buat Nanti harus download lagi, namanya user manager User manager, jadi ditambahkan disini nanti Di file nanti ada user manager, kita geret aja disini Atau disini bisa buat user baru kayaknya Ini plus, misalkan namanya Ramdan ya Passwordnya pick me misalkan Nah jadi kamu bisa login sendiri sudah Nah disini bisa kita limit dan Misalkan Ramdan, ini yang sederhana ya Ramdan itu pulaannya cuma 10.000 seminggu Kita bisa, ini waktunya nih, berapa hari Berapa jam Terus ada limit ininya Jadi kan ada quota ya, quota misalkan setelah 3GB pemakaian habis Ya sudah 3GB tuh kalau gak salah 3000 KB ya Pak gitu ya Eh 3000, oh byte ini ya 30.000 berarti 30.000 byte kayak gitu Dan yang disini, ini byte outnya Paling enak tuh pake user manager Belum ya Masih banyak yang perlu di Iya belajar dulu Kayak sementara itu aja ya Kalian bisa praktek silahkan Pak, apaan